Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gap Jadi guys, di video kali ini kita akan mencoba Mentankmate-in si Canamaru dengan ikan alligator Kemarin sempat aku campur dan ternyata bisa Tapi udah aku pisah lagi guys Dan di video kali ini kita akan gabung Untuk waktu yang lama dan kita akan lihat nanti Apakah mereka cocok digabung atau tidak guys Oke, sebelumnya kita gabung Tapi aku akan bersih-bersihkan dulu aquarium yang atas itu guys Kita akan gabungnya disini Tapi kita akan ambil dulu canamaru-nya yang gede ini guys Nah oke guys, ini akan aku pindah dulu ya Kita akan pindah kemana dulu ya guys ya Sepertinya kita harus pindahkan ke kolam yang cukup luas dulu ya guys ya Oke, kita ambil pakai serokan ini Nah guys, kita akan amankan disini dulu Untuk sementara Untuk sementara kita taruh disini dulu ya guys ya Sambil kita nanti bersih-bersihkan aquariumnya Guys Nah, terus guys kita akan bersihkan aquarium yang ini nih Karena udah kotor banget ya Kita bersihkan dulu aquariumnya Oke guys, ini aquariumnya udah siap Untuk kita mencampur ikan canamaru dan juga alligatornya Kita tank matin guys Dan aku pengen Buat teman-teman yang punya saran Ini aku beli rak dan aquarium baru Ada 4 buah aquarium Kira-kira diisi ikan apa Komentar aja di bawah ya guys ya Oke, kita langsung aja Masukin ikan Alligator-nya dulu guys Kesini ya Oke guys, ini alligator-nya ada di bawah Kita harus seser ya Pakai serokan ini guys Oke guys, ini udah aku taruh kesini Udah Kelihatan kecil di aquarium yang ini guys Karena ini aquariumnya Ukuran 1x50 ya Oke, kita akan ambil si canamaru-nya langsung Nah, canamaru-nya ada di sini guys Tuh Di sini warnanya berubah tuh Lihat Tadinya kan hitam Sekarang berubah jadi agak semu-semu coklat gitu guys Kita ambil ya Dideketin sama ikan-ikan kecil guys Kita ambil ya guys ya Oke, tuh keluar kuningnya kemalahan Kita angkat guys Oke, kita Kita taruh kesini Nah Jadi tidak hitam lagi ya Nah Nah, lihat guys Ini udah aku gabung disini Tuh warnanya kembali hitam lagi guys Tadi pas di kolam warnanya itu Warna Warnanya mulai keluar Tapi setelah ditaruh sini Ternyata warnanya jadi hitam lagi kayak gini guys Entah apa ini yang jadikan ikan ini berwarna hitam seperti ini Atau faktor ini bawanya warna hijau guys Oke, cukup bagus ya Kalau di tank matin seperti ini guys Jadi lebih berwarna gitu ya Ada ikan Indonesia Ada ikan Amerika Seperti itu ya guys ya Ikan aligator adalah ikan dari benar Amerika Sedangkan secara itu dari Asia guys Termasuk Indonesia Ini bunganya kayaknya tambah banyak nih guys Ya, bunganya tambah banyak guys Kalau aku lihat-lihat Tapi yang depan itu tetap dua dari Udah lama banget dua terus guys Tapi yang belakang ini kayaknya tambah-tambah gitu Dan usianya ini udah sekitar 4 tahun ya guys ya Nah, dibalik ininya kenapa warna hijau Dulu tuh aku pengen green marulius yang warna hijau gitu guys Jadi kalau dibawahnya warna hijau Ikannya jadi kayak ikutan hijau gitu Tapi ternyata malah jadinya hitam seperti ini guys Oke guys, untuk mengantisipasi sih ikan aligatornya itu kelaparan Kita kasih ikan kecil-kecil ya Nah, disini aku punya ikan kecil-kecil Termasuk ada ikan gabus malas Ini akan aku taruh ya beberapa guys Untuk supaya nanti ikannya Kalau kelaparan gitu bisa makan ini guys Supaya mereka gak akan tarung gitu guys ya Tapi kayaknya belum mau makan guys Ini warna kuning guys Gabus malasnya Ini aku taruh lagi ikan kecil-kecilnya guys Nah, udah Jadi gak takut ikannya kelaparan gitu guys Karena udah aku taruh banyak Ini ikan kecil-kecil Tapi sepertinya ikannya belum mau makan ya Karena baru aja dipindah disini Guys, sebenarnya cara aku untuk membuat ikannya jadi warna hijau itu cukup berhasil guys Soalnya itu lihat ikannya di bawah-bagian bawahnya itu warnanya hijau guys Padahal ini kalau dari sini gak kelihatan hijau karena memantul ya dari atas ada cahaya Jadi mantul gak kelihatan warna hijaunya tapi ikannya jadi hijau guys Ini bawah-bagiannya itu hijau seperti green marulius ya Karena aku pengen melihara green marulius gak keturutang Jadi kita melihara cana maru kosong seperti ini Dan ada warna hijaunya di bawah-bawahnya gitu guys Ini cukup keren Bahkan aligaturnya ikut berwarna hijau Ikan cananya berak lagi guys Beraknya gede banget Mantusan akuar ini cepat kotor guys Karena beraknya itu gede banget Cana, berak si cana maru yang hitam ini Aduh ngambang lagi guys Kuning Ini aku kasih filtrasi seperti ini ya Alakadarnya gitu guys Ini bioform yang sederhana banget Sama sih yang ada di lohan sana guys Supaya sedikit membersihkan Aquarium ikan cana dan aligator ini guys Untuk pakan nanti disini ada sedikit perbedaan nih guys ya Karena si cana maru itu Yang ini tuh gak doyan sama ikan ya Dulu pernah doyan sama ikan Tapi karena lama terbiasa aku kasih ulat Hongkong terus Jadi gak doyan ikan Sedangkan yang ini doyan ikan guys Jadi tujuannya dicampur itu Karena aku penasaran juga Ikan cana maru dicampur sama aligator Terus Supaya menghemat aquarium ya Supaya ini yang bawah itu bisa diisi Ikan apalagi guys Oke Jadi videonya sampai sini guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Salam satu lagi guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton